Intro Alright, mengudah kembali Head to Head presented by PCA Berada di dua marksman yang sekitar tahu ini Dua marksman yang luar biasa antara Heismore dan juga Brans Wow, ya kalau secara Head to Head juga Ya, dua-duanya memang menjadi penggendong handle untuk timnya masing-masing Tinggal kita lihat siapa yang nanti mungkin out of position lebih banyak Dan bisa di pick off oleh lawan Dan mari kita mulai untuk game kedua ini Dimana Baxia akan berjumpa dengan Joy Dari sisi pengambilan buff juga Vincent langsung mengarah dari Orange Ini menuju ke Purple Yang berarti dia bisa main cepat nanti Untuk menggunakan Baxia Shield Unity Nyamper ke Purple Buff milik Evos Legends Sementara untuk di area dari bagian bawah Mau kita di bottom lane Ini sudah langsung ada Rainbow bersama Dark Cars Yang clear lane cepat untuk mendapatkan 1 Little Wanderer Dan Retribution sudah dipakai Berarti Vincent memang tanpa Retribution Tapi dia tetap akan mengganggu terlebih dahulu Untuk pengambilan Jungle milik lawan Tapi tidak jadi ya Resiko tinggi Resiko tinggi Bukan tinggi lagi om Belok Lebih ke arah do or die di early gak sih Karena early lo bisa salah small mistake Udah itu langsung snowball biasanya ya Iya Oke Dan langsung belok juga kan Apalagi tanpa adanya Retribution tadi Jadi memang langsung dilepaskan juga Dan di top lane nya masih cukup berimbang Ini duel yang selalu atau sering sekali kita lihat Antara Bruno dan juga Edithel Dan ini yang lebih unik adalah Kedua belah pihak Mereka memilih ke arah gold lane nya ke weak lane Mereka gak strong lane kan ke arah gold lane nya Mereka berkutat di arah Triangel mid lane Iya Jadi tadi Mereka terlalu berkutat di arah Jungle Mid lane rom nya Selalu berada di depan sana Dan di sisi sebaliknya dari Rebellion Kali ini mereka menyadari Kalau misalnya Brands tidak memiliki Purify Dan itu yang harus diperhatikan oleh para pasukan dari Infos Legends Di balik itu semua Rebellion sudah stand by on position Nampaknya di arah Pit Turtle Game Presented by Samsung Galaxy A344G Yang membuat para pasukan dari Infos Legends Mereka memasang untuk teamfight kembali Vincent Berada di garis depan sana Tapi seperti kata Allah Ini the power of Baksha Ya ini adalah hero yang cukup mengesalkan Apalagi dia punya Bats of Hope sekarang Masih ada di sana belum jadi flower of hope memang Tapi akan menambahkan adaptive attack juga Alright Tapi lihat di depan sana Langsung ada back down transfer Bagaimana coba ditabur begitu saja Joran-Joran Vincent Menonfo dia akan coba dicoba Dan bakal ada di warna dibuas Retribution Ini kagak lelaki Di balik itu semua Sosok tadi Fluffy berhasil mendapatkan Sosok Tartus Lane Presented by BCA bersama dengan First Blood Terhadap Vincent Presented by BCA Yang didapatkan oleh Infos Legends Wombo Combo Combo 2 kali Didapatkan Cuma Ini yang sangat-sangat fatal Komunutan kombo Kenapa? Karena Para pop buff tidak di tangan Baksha di early Itu berat banget untuk dia farming Karena shield spiritnya bakal ini ya Boros banget Bocor Bocor Betul Yang harusnya punya rotasi malah enggak Yap agak-agak Kedilai dikit Dan Brans bahkan sudah memiliki Satu khas claw untuk di early game Salah satu modal utama Jelas untuk bisa melakukan Head-to-head Berjumpa dengan Irithel juga Dan Toplane akan diganking Sebentar lagi Alright Toplane akan dikanking Tapi mereka masih memiliki flicker Plus di depan sana Bakal coba ditabrak Restri motion Bakal di depan Bakal coba dipaksa Vincent Sekarang tol mau Terperakam dengan One last hit Vincent kali ini gagal Mendapatkan Brans And Brans still survive In the top lane Wow Masih sanggup untuk kabur Ternyata bagi Brans Dan bahkan di heal langsung Gak perlu recall kembali ke base Ada Rafaela Mas ada Minotor Jadi cukup sustain untuk Brans Bahkan dia kembali Melakukan farmingan Pulang ke base? Apa itu? Apa itu? Kalau punya dua healer Ngapain kita pulang ke base? Pulang ke base Bahkan ini bisa dibilang Kalau misalnya Brans Tinggal mengandalkan mana aja Kalau dia tiba-tiba Mau mainin dari Endless di early Wow Itu sakit juga loh Sakit plus juga Memang dia akan lebih sustain Di leningnya Karena memang mana menjadi Mungkin problem ya Problem utama Problem buat Bruno Buat maksudnya Maksudnya zaman sekarang ya Dan ya lanjut lagi Dari sisi rotasi juga Ini masih baik-baik saja Evokes Legends Dan cenderung mereka yang Unggul ya Berkat Dapetin satu turtle Dan juga dapetin Objektif buff tadi Milik Rebellion Dan akhirnya Heist Amor punya satu Hasklaw juga Jadi Sama-sama bisa head to head tuh Di top lane Aku lihat juga dari minimasi Dan bahkan sekarang Ini dimenangkan sama Heist Amor Kenapa? Karena informasinya Udah tidak ada flicker Brans juga tidak di cover Jadi untuk one by one Head to head Heist Amor punya power Hasklaw nya Dan turtle came Presented by Samsung Galaxy A345G Kali ini udah melihat Dimana Fluffy Sakran Tomau Dan bahkan dia Black Dragon Transformnya Diuji untuk Defensif Bukan untuk Offensif Ini Black Dragon Transform di kasus yang berbeda Om Mawa Bahkan khas di depan sana Harus mundurkan belakang Dan bahkan Andro Retribution akan Coba terjadi Retribution nya kagal Terlalu banyak sisi Heavy sisi Dan susuji dengan sangat indah Mundur ke arah belakang The power of Retribution Tar-tar selain Presented by BCA Tapi depan sana Far Strong Lagi dan lagi Masih selamat Ini dia Tembok tebal Yang tidak bisa ditembus Oleh para pasukan Rebellion Di early game Itu satu kotak Yuzung tadi Balik lagi Sepinnya Dan Yuzung aja Nggak di heal aja Udah nyebelin Iya kan Iya dia punya crest touch kan Iya Ambil darahnya musuh nih Ditambah heal Pakai flash of the oasis Dua Dua Jangan lupa Ada Bino juga Iya Pavor Pavor Mudah Jadi bisa dibilang Yuzung ini Cukup menyebalkan Hantaman beda Tumpul yang dia berikan Ini benar-benar Sangat berimpact ya Iya Dan Fluffy Terlihat cukup kuat juga Ini Kayak susah banget sekarang Untuk EVOS Legends Di pukul mundur Karena mereka lagi Dapetin objektif Memang beda Mungkin di game yang pertama Ini masih ada Plus minus ya Masih bisa maju mundur juga Tapi untuk sementara waktu Ternyata di game yang kedua ini Beran Sebahkan masih back-back juga Di area top lane nya Jadi EVOS Legends Mereka tetap Akan berusaha Untuk memaksimalkan Snowball yang sudah Mereka dapatkan Dari early game Jadi mungkin Berans yang harus Lebih dijaga juga ya Untara waktu Dan di area mid nya Suk sujin kembali Dengan rhythm of joy dia Hanya akan mencari celah Belum ada gengkingan Di area top lane Untuk High Samor Dan sebentar lagi Mungkin kita akan melihat Hal tersebut Dan itu dia Top lane akan diberikan Secara cuma-cuma Ternyata oleh EVOS Legends Karena mereka menyadari Tanpa adanya presence Dari Vincent Kemungkinan Sorry dari Sujin Kemungkinan top lane nya Ini akan diisi oleh Pemain-pemain dari EVOS Legends Dan Rameleon Mengambil langkah yang tepat Yaitu mundur ke belakang Sembari menunggu Untuk objektif berikutnya Ini kita melihat Objektif netral Yang selalu dimenangkan Oleh EVOS Legends Karena ada heavy cc Yang sangat besar Diberikan oleh Para pasukan EVOS Legends Yang ngebuat Vincent Bahkan untuk mencet Retribution aja Itu gak sanggup Karena lambangnya Selalu perboden Gak ini ya Iya kan ini kan Perboden kan Dan title game Kembali telah muncul Presented by Samsung Galaxy A34 Tapi aku pengen lihat Apakah kali ini Akan coba didapatkan Oleh Rebellion Atau mereka akan kehilangan Dengan perfect total Penaltison ke belakang Susunnya menjadi pilihan utama Asadariwo mari mulai Sedapkan retribution From Vincent Takeover terhadap Sosok dari Sutsujin Berhasil mendapatkannya Tapi Bratz Flicker Karena belakang Berhasil mendapatkan Double kill Tapi nampaknya Kers2 strong Karena Terisla Semakin berkurang darahnya Semakin dikit darahnya Semakin kuat Akhirnya Tartal Slay Presented by BCA Di tangan Rebellion Oke 2 dan 1 juga Tapi sebagai pertukarannya Mungkin ya Dimana ada satu Bottom tarat Yang bisa dimiliki oleh Evos Legends Dan masih dilanjutkan juga Dan hampir tumbang Rainbow Untung Memiliki Flicker Tadi untuk kabur Oh oh Waldinya juga Jangan sampai dihiraukan ya Waldi itu juga bisa Duk-duk-duk-duk-duk Benjol on Kalau kegebok Ya dan bisa Memukul mundur semuanya Tapi Kita akan melihat Untuk Replay presented by Samsung Galaxy Dimana Memang Baxia Meskipun dia di cover ya Atau di kelilingi oleh Pemain-pemain lawan Selama punya Tortoise Puissance Dan tidak keadanya Skill yang bisa Ngeburst down dia Itu retribution Kalau memang bisa dipencet Ya bisa-bisa aja Bisa dimenangkan oleh Baxia Alright Tapi dibalik itu Semua kita melihat Dimana adanya Fluffy menjadi sebuah jawaban Atas Evos Legends Dari tadi Selalu dia menjadi Tulang pengutama Untuk Memang dia gak dapet point kill Memang juga dia gak dapet asis Tapi liat Presence Dari Black Dawn Transformer itu Sangat-sangat Membuat Parvaskan dari Evos Legends Punya jalan bebas Bisa dibilang Punya jalan untuk Mulus Ke arah backline Dari Rebellion Dan sekarang Kita melihat Mereka mulai menangkap Bangsa Ropo Gitya Mr. C D menuju dari Arvind Budirplank Desana Parvaskan dari Evos Legends Mereka tidak mau terlalu Terburu-buru Kembali reset kembali Dan bisa aku bilang Disini gameplay mereka Cuma ada dua Reaksi dan aksi Ini benar-benar Mainnya cuma Reaksi dan aksi Dan mereka Jarang bermain dengan Adanya pick over Jarang menggunakan Split push juga Jadi memang Front to back Yang dimiliki saat ini Team Fight Gaming Kita melihat Lord Ken Presented by Samsung Galaxy A34 5G Sudah muncul sekarang Dan satu lagi nih Kalau melihat dari kondisi Yang dimiliki oleh France Yaitu damage yang sudah Memang memadai banget Jadi untuk bermain Front to back Mereka harus juga Bisa mengantisipasi Damage dari France Karena untuk lini belakang Rebellion Xeon Ini sudah jelas Akan ada Yu Zhong Yang langsung melompat Ke belakang Beran sebermain dengan cukup agresif Dan jadi dia Fluffy sudah menggunakan Black Dragon Form Ya seperti biasa Fluffy disana Nampak Teris lah Kars Out of nowhere Dia memasakkan backline Tapi karsak Karena thermal damage Dari blast Terlalu besar Tidak bisa dipendung Ward di ikan belakang Tapi Hez Amor Mereka mencabut Untung undur Para pasukan dari Damage dan mereka Porak-poranda Kehilangan dua pelan Dapatkan Hez Amor Kemudian pilihan utama One last hit Hez Amor still survive Tapi dibalik itu semua Mereka harus kehilangan Sosok Vincent Setebal-tebalnya Dari sarafaksia Gak bakal kuat dipendung Dengan damage Dari France dan Ward Slain Presented by PSCA Di tangan Evos Legends Iya semuanya dikejar Dan tidak hanya Lord Ya tadi Bahkan ada beberapa Pemain dari Rebellion Zion Juga yang harus tumbang Yang berarti untuk Lord Yang pertama ini Meskipun memang Lord Yang tipis Inner Out of tarot Medik Rebellion Zion Ini seharusnya akan tercabut Oleh Evos Legends Dan Bukan hanya dari tarot Yang didapatkan Tapi posisi juga Bagaimana dari objektif Di dalam jungle Ini semua dimiliki Oleh Evos Legends sekarang Alright Rebellion Zion Kali ini membuat Para pasukan Dari Evos Legends Mereka berhasil Mengendalikan Tiga laningnya Alma Wadiar Top lane Lordnya Kaliannya bergera Dengan sangat bebas Tapi itu dia Masih Lord Yang cukup kecil Jadi tidak harus Worry untuk para pasukan Dari Rebellion Mereka masih punya High Ground Defender juga Mereka masih punya Rain Booth Tapi Black Dragon Transform Disana membuka Untuk menuju ke arah belakang Langsung ada High Ground Defender Yang dikeluarkan Tapi lihat Flavie Bersama dengan sosok Fastrong Heavy CC Membuat para pasukan Dari Rebellion Porak-poranda Ini bencana Evos Legends Memang lagi yang sempat Untuk One Strike Booth Menuju ke arah game Bahkan Rebellion Tanduknya harus dipatahkan Di game yang kedua Game tiga Isreal Oh my god Evos Legends Berhasil membuktikan Dengan kemenangannya Di game kedua Tembok yang tebal Tak bisa mereka sentuh Dan mereka patahkan Untuk Rebellion Dan bahkan Kalian yang bawa Victory Presented by PCA Jatuh kepada Evos Legends